BOS Bos, mau pada kemana nih pas liburan? Harus dong liburannya meninggalkan kesan mendalam di hati? Sebagai sarana hilang-hiling, cobain deh bos. Liburan ke desa sambil naik mobil VW Safari terbuka seperti ini. Dijamin bikin happy suasana hati. Apalagi kiri kanan jalanannya dipenuhi warna hijau persawahan. Sedap banget kan bos? Udah puas naik mobil VW-nya? Bisa nih cobain naik kendaraan roda tiga ini. Pastinya gak kalah seru sama naik mobil VW. Wajar aja kalau beberapa artis seperti Vicky Shoe dan Asri Welas udah pernah liburan kesini. Biar gak penasaran, kuy langsung aja kita cekidot bos. Halo bos, selamat datang di Kulon Progo. Bosen dengan dunia perkotaan? Nah, kalian bisa menikmati panorama pedesaan dengan trip susur desa VW dan Bajai. Gimana keseruannya dan keindahannya? Tetap di Cuan Bos! Susur desa ya bos, denger namanya aja udah bikin adem ayem hati senang ya. Pengunjung akan dibawa melewati persawahan yang hijau nih bos. Indah sekali pemandangannya. Di Omas Cantrik, emang spesialis deh dalam hal inovasi wisata. Mereka ini yang pertama bikin jalan-jalan naik VW di Kulon Progo loh bos. Bebas deh kalau mau selfie-selfie disini. Destinasi persawahan emang masih jadi favorit ya bos? Apalagi buat emak-emak. Seru aja ya bos, selfie-selfie pake caping kayak gini. Biar makin romantis susur desanya, kita pake mobil VW Safari warna-warni ini. Atau Bajai Gemoy aja bos. Duh, beneran romantis nih bos. Mau naik VW atau Bajai, bebas aja ya bos. VW bisa menampung 4 penumpang. Kalau Bajai, dapat menampung maksimal 3 penumpang. Cucok banget buat couple atau besti bos. Jadi pengen tau deh bos, ngide dari mana sih? Kok bisa kepikiran bikin Bajai Gemoy begini? Ini idenya dari 1 tahun yang lalu. Dimana kayaknya Bajai itu merupakan kendaraan yang unik. Jadi diterapkan di Omah Cantrik, kita modif, atasnya kita potong, lalu kita cat ulang jadi warna-warni sebagai karakter Omah Cantrik. Katanya sih bos, ide ini didapat saat sang pemilik sedang berpergian ke Jakarta. Melihat Bajai jadi transportasi khas Jakarta untuk menyusuri jalanan kota. Doi kepikiran deh buat modif dan pake Bajai ini buat susur desa. Ide kreatif ini hadir untuk mengantisipasi rasa jenuh para pengunjung ya bos. Sejauh ini mereka sudah punya 4 armada Bajai dan 8 VW. Harga sewa untuk Bajai-Bajai Gemoy ini juga masih affordable banget bos. Mulai dari 100 ribu rupiah untuk 1 Bajai. Sedangkan VW plus dapat makan, harganya 250 ribu rupiah aja bos. Bisa banget ini mah patungan bareng besti. Hihihi. Soal keamanan, tenang ya bos. Setiap hari kondisi mesinnya selalu dicek. Pengemudinya pun memberdayakan warga asli sekitar bos yang udah hafal di luar kepala jalan susur desanya. Jadi gak usah takut nyasar ya. Oh iya bos, kegiatan susur desa ini sebenarnya adalah trik marketing untuk menarik pengunjung datang ke warung makan bos. Warung makan ini merupakan warung makan tradisional Jawa. Yang semua menunya masih dimasak dengan menggunakan pawon atau tungku bakar bos. Menunya sendiri variatif ya bos. Mulai dari soto batok, stik singkong, ubi, geblek, sampai nasi gudek. Harga yang ditawarkan murah aja nih bos. Untuk makanan mulai dari 5.000 rupiah, udah dapat soto batok dan nasi. Murce banget kan bos. Selain itu bos, pengunjung juga bisa mengisi waktu dengan belajar membatik di warung makan ini. Sebagai tempat pembelajaran, kita juga akhirnya membangun edukasi budaya Jawa untuk wisatawan yang mau belajar budaya Jawa. Tidak hanya pengunjung lokal yang datang ke sini, beberapa pengunjung juga datang dari luar kota nih bos. Pengunjung kebanyakan wisatawan yang pastinya banyak dari luar Jawa juga, ada yang dari Jakarta juga, ada yang dari Kalimantan, Sumatera juga ada. Wah, kebayang ya bos, kalau dalam sebulan bisa datang seribu orang dan menggunakan jasa trip bajai seharga 100 ribu, maka omset sebulan bisa menyentuh 100 juta rupiah. Belum lagi tambahan dari warung makan dan lain-lain. Mantap ya bos. Yes, di sini juga ada tempat oleh-oleh yang bisa dikunjungin oleh pengunjung yang ingin membawa buah tangan. One stop vacation nih bos, jalan-jalannya ada, buat isi perutnya ada, tempat oleh-olehnya juga ada bos. Cakep deh konsep wisata kuliner ini ya bos, sangat memanjakan pengunjung. FYI nih bos, kehadiran warung makan ini sebenarnya merupakan penyelamat lini bisnis lain milik omah cantrik, yang mulai drop akibat pandemi. Sebenarnya kan pas pandemi juga banyak yang close, terus habis itu kita juga bingung mau apa gitu. Nah terus akhirnya kita nyoba-nyoba untuk buka warung makan awalnya, yang dimana disitu kita merangkul sekitar warga sekitar, lalu penduduk sekitar untuk gabung bersama kami, untuk paling enggak menambah pendapatan, pemasukan gitu. Keputusannya ini tepat banget bos, yang akhirnya bisa menyelamatkan bisnis omah cantrik. Jadi no wonder, warung makan ini malah berkembang jadi destinasi wisata. Apalagi buat kaum mendang-mending, wisata kesini ramah kantong banget. Nah bos, kalau misalnya kalian mau buka bisnis, baiknya kita juga merangkul warga sekitar, supaya lebih berkah. Yang penting, cuan bos! Selamat menikmati!